La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Inilah kisah Maria Febe Kusumastuti yang mualaf karena senang dengar azan dan orang mengaji. Sebelum mualaf, Maria Febe Kusumastuti, mantan pebulu tangkis nasional, melalui perjalanan berliku untuk memutuskan pindah agama memeluk Islam pada 2013. Maria Febe Kusumastuti, yang berganti nama Islam, Aisyah Febe, atlet pindah agama menjadi mualaf, harus mengalami pertentangan batin dengan keluarganya yang nasrani. Mantan pemain bulu tangkis nasional yang lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 30 September tahun 1989 itu mengaku tertarik dengan Islam sejak masih kecil. Wanita cantik, istri dari Andre Adistia itu sangat senang mendengarkan orang yang melantunkan azan dan orang mengaji. Ketertarikan Maria Febe untuk pindah agama memeluk Islam semakin besar ketika bergabung dengan pelatnas bulu tangkis di Cipayung, Jakarta Timur. Dari kehidupan sehari-hari di pelatnas, bertemu dan beraktifitas dengan teman-teman pebulu tangkis muslim membuat keinginan Maria Febe untuk masuk Islam semakin menguat. Hati dan jiwanya merasakan ketenangan saat melihat pemain muslim melaksanakan ibadah dalam keseharian maupun selama Ramadan. Saya senang melihatnya, hati adem rasanya, kata Aisyah Febe. Setelah melalui pertimbangan matang, Febe akhirnya memutuskan menjadi muwalaf dengan bantuan sesama pebulu tangkis pelatnas pada 2013. Febe mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Ustadz yang merupakan saudara dari pebulu tangkis pelatnas. Keputusan Febe untuk memeluk Islam murni dari hati nuraninya bukan karena sosok Andre Adistia yang kelak menjadi suaminya. Febe menjadi muwalaf tanpa sepengetahuan keluarganya. Demikian kisah perjalanan muwalaf Maria Febe Kusumastuti. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma amin.